Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jajah Muhammad Jabar, merupakan salah satu staf pengajar di program Studi Diplomatika Optometri Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Darung Usada Bandung, Stikas DHB. Video ini merupakan rangkaian dari PDD UKTPT, yaitu pernyataan diri seorang dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Ini terkait data diri saya, nama Jajah Muhammad Jabar, dengan nomor induk dosen nasional 0420078701, setelah pengajar program Studi Diplomatika Optometri Stikas Dharma Usada Bandung. Ada pun mata kuliah yang saya ampu, yaitu fisika optik 1, fisika optik 2, dan fisika kesehatan dan biokimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu terkait mata kuliah fisika optik 1, di mana mata kuliah ini pada semester 1 dengan bobot 3 SKS, dengan rinciannya yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasarat mahasiswa. Mata kuliah ini mengajarkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan pemahaman tentang konsep hukum dasar cahaya, sifat-sifat sinar, bayangan piswa, berdasarkan teori optik fundamental, karakteristik instrumen optik dalam klinik repraksi, keadaan yang membatasi kualitas bayangan pada mata, dan prinsip optik yang mendasari praktik repraksionis optis. Delivery atau strategi dalam penyampaian pembelajarannya, ini berorientasi pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, di mana kemampuan yang diharapkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan dari CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah fisika optik 1 yang terdiri dari 6 capaian pembelajaran mata kuliah. Yaitu, yang pertama, mengidentifikasi konsep cahaya sebagai gelombang dan cahaya sebagai partikel, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendeskripsikan sifat-sifat cahaya sebagai gelombang. Yang ketiga, mengahami konsep pemantulan pada berbagai keadaan. Dan keempat, mengidentifikasi konsep pemantulan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, memahami konsep pembiasan. Terakhir, mengidentifikasi berbagai fenomena dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan konsep pembiasan. Ada pun materi pembelajaran yang diajarkan pada kuliah fisika optik 1 ini terdiri dari 7 pokok bahasan. Yang pertama, sejarah optik. Yang kedua, cahaya sebagai gelombang. Yang ketiga, pemantulan pada cermin. Yang keempat, indeks bias dan pembiasan lensa. Yang kelima, pembiasan pada prisma. Yang keenam, pembiasan pada lensa tebal. Dan ketujuh, ilusi optik. Manta kuliah fisika optik 1 memadukan sistem sinkronus dan asinkronus. Pada perkuliahan teori, saya melaksanakan secara hibrid dan untuk perkuliahan praktik, dilakukan secara luring di ruang kelas atau di laboratori. Ada pun teknik interaksi yang saya gunakan saat pembelajaran teori, yaitu menggunakan model SCL atau Student Center Learning. Merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Di antaranya, saya menggunakan model Interaction Teaching, Case Study, Small Group Discussion, Collaborative Learning, dan Contextual Interaction. Dan pada pembelajaran praktik, saya menggunakan metode demonstrasi atau Role Play dan Snap Directed Learning, yaitu praktikum mandiri dengan didampingi dosen pengapu. Kemudian, untuk meningkatkan interaksi antara saya dengan mahasiswa, saya menggunakan media sosial seperti WhatsApp Group sebagai media komunikasi, Google Classroom untuk pengumpulan tugas dan materi perkuliahan, serta Google Home untuk tes tulis berupa kuis, UTS, dan UAS. Assessment atau sistem penilaian mata kuliah atau teknik dan indikator didasarkan nilai teori dan sikap, yaitu 100%, yang terbagi dari ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, tugas individu dan kelompok 20%, resensi kehadiran dalam perkuliahan 20%, dan kemudian nilai ujian praktik yaitu 20%. Sistem indikator ini sudah saya jelaskan di awal pada saat kontrak berkuliahan sehingga penilaian secara transparan, adil, dan objektif. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait di IIM pada mana kuliah yang saya ampuh, berikut merupakan audio visual saat pembelajaran secara lurik. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan fisika optik satu. Dan untuk pertemuan hari ini topik yang akan saya sampaikan terkait tentang cermin lengkung. Ada pun tujuan pembelajaran dalam perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi sifat bayangan benda hasil pemantulan cermin lengkung. Dan ini referensi bahan ajarnya yaitu saya mengambil dari Prof. Yohanesurya dengan judul bukunya Cahaya dan Alat Optik. Kemudian ada Douglas Giancoli Physics Principle with Application dengan edisi yang ke-6. Kemudian terkait topik materinya yaitu yang pertama tentang pengertian cermin lengkung yang kedua tiga sinar istimewa pada cermin lengkung dan yang ketiga metode penomer ruangan cermin lengkung. Baik, sekarang kita lanjut tentang definisi atau pengertian dari cermin lengkung dulu. Apa itu cermin lengkung? Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya lengkung di mana cermin ini terbagi menjadi dua yaitu ada cermin cekung atau istilah lainnya cermin konkap dan cermin cembung atau yang kita kenal dengan cermin kontek. Dan berikut adalah bentuk dari contoh masing-masing cermin cekung dan cermin cembung. kita bahas satu-satu yang pertama cermin cekung cermin cekung adalah cermin lengkung dengan permantulan yang melengkung ke bagian dalam. Lalu bagaimanakah sifat dari cermin cekung ini? Mungkin kalian bisa memperhatikan animasi dari powerpoint berikut ini. Misalkan ini ada suatu permukaan cermin cekung kemudian datang berkas sinar sejajar dengan sumbu utamanya bagaimanakah sinar tersebut dipantulkan? Ternyata sinar tersebut dipantulkan menuju ke satu titik. Sinar-sinar sejajar sumbu utama yang datang pada cermin cekung akan dipantulkan menuju satu titik yang kita kenal dengan titik fokus. Kemudian titik tersebut merupakan perpotongan langsung dari sinar pantulnya maka nilai fokusnya tersebut bernilai positif. Tertat selalu memiliki hubungan dengan jari-jari kelengkungan R yaitu selalu setengah dari jari-jari kelengkungannya. Jadi kalian harus ingat bahwa cermin cekung itu sifatnya gimana? Mengumpulkan cahanya atau yang kita kenal dengan Converget terkait fokusnya bernilai positif. Kemudian dalam cermin cekung kita akan mengenal tiga sinar istimewa yaitu sebagai berikut. Apa saja ketiga sinar istimewa tersebut? Ini yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F seperti kalian perhatikan warna merah maka ini merupakan sifat sinar yang pertama. Lalu sifat sinar yang kedua sinar datang melalui titik fokus F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kalian perhatikan jalannya sinar yang warna hijau. Dan yang ketiga adalah sinar datang melalui pusat kelengkungan R akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Jadi disini dia dipantulkan balik. Inilah yang kita kenal dengan tiga sinar istimewa pada cermin cekung. Lalu kenapa kita perlu mempelajari tiga sinar istimewa ini? Fungsinya adalah untuk membentukkan sifat bayangan hasil pemantulan dari cermin cekung. Dalam pelaksanaannya atau kalian pas menggambarkannya tidak harus ketiga-tiganya digunakan. Cukup kalian menggunakan dua dari tiga sinar istimewa tersebut. Boleh satu dengan dua, dua dengan tiga, atau satu dengan tiga. Biar kalian lebih paham, kalian bisa memperhatikan beberapa kasus penentuan sifat bayangan dari sinar istimewa ini. Misalkan kita tentukan letak bendanya dulu, di mana benda terletak di antara titik fokus F dan pertek atau permukaan cermin cekungnya. Kita gambarkan ini ya, ini sumbu utama SU dan F adalah titik fokusnya, R-nya adalah jari-jari kelong kungan. Di mana bendanya? Berada di antara titik f dan titik pertek di sini. Ini benda. Kita gunakan dua dari tiga sinar istimewa. Sinar yang keberapa saja? Ini kita gunakan sifat sinar yang pertama. Dipantukan ya, Kemudian kita gunakan sifat sinar yang ketiga. Gimana? Ada perpotongan sinarnya? Tidak? Tidak ada. Apakah kalian bisa menentukan sifat bayangannya? Tidak. Maka, kalau kondisi kayak gini, kalian perpanjang ke belakang. Ini ternyata ada titik perpotongan antara sifat sinar yang pertama dengan yang kedua. Titik perpotongan ini, itulah terbentuknya bayangan hasil pembantulan dari cermin cekung. Bagaimana dengan sifatnya itu? Karena ini merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar istimewanya, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Kalian bisa perhatikan, bendanya nampak lebih besar, berarti diperbesar. Kemudian, arah panahnya ke A, tegak. Kemudian, kenapa maya? Karena merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar pantulnya itu. Sekarang, bagaimana kondisi jika bendanya itu berada di diantara S yang lebih besar daripada jari-jari kelengkungannya atau S lebih besar dari dua titik fokusnya. Seperti ini. Kita gunakan sifat sinar istimewa yang pertama. Kemudian, kita gunakan sifat sinar yang kedua. Ada perpotongan? Ada. Siapa yang bisa menyebutkan sifat bayangannya? Lihat, bandingkan tinggi bayangannya dengan tinggi bendanya jadi lebih kecil lebih besar? Lebih kecil. Berarti sifat bayangan yang pertama diperbesar. Arah panahnya terbalik? Berarti di terbalik. Kemudian, sifat bayangan yang ketiganya nyata atau maya? Nyata. Kenapa? Karena merupakan perpotongan langsung dari sinar pantulnya. Merupakan perpotongan pantul sinar-sinar istimewa. Maka, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, untuk kondisi yang lain, misalkan, kita ambil benda terletak di pusat kelengkungannya atau pas di jari-jari kelengkungannya R. Seperti ini. bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? Kita gunakan sifat sinar yang pertama, kemudian, kita gunakan sifat sinar yang kedua. Ada perpotongan? Maka, sifat bayangannya pasti ini nyata, terbalik, sama besar. Kemudian, ada lagi ketika posisi benda di mana? di antara pusat kelengkungan R dan titik fokus. Seperti ini ya. Ketika ada perpotongan, maka itu merupakan terbentuknya bayang. Kalian bisa mendefinisikan ini batong sifat bayangannya bagaimana? Nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian, ada juga ketika benda terletak di titik fokus F-nya. Bagaimana sifat bayangannya? Ternyata, ketika benda terletak pas di titik fokusnya F, ada perpotongan? Tidak. Tidak. Artinya apa? Berarti, terbentuknya bayangan jatuh di T hingga. Nah, kemudian, itu beberapa contoh kasus penerapan dari tiga sinar istimewa dalam melukiskan sifat bayangan pada pemantulan cermin cekung. Lalu, sekarang bagaimanakah yang pada cermin lengkung yang kedua yaitu adalah cermin cembung. Seperti biasa, kita pahami dulu dari sifat cermin cembungnya itu. Sekarang, kita masuk ke cermin cembung. Ini merupakan pengertian dari cermin cembung. Di mana, cermin cembung itu merupakan permukaan pantulnya yang melengkung keluar. Lalu, bagaimanakah sifat dari cermin cekung? Sorry ya, itu saya kurang ini, mestinya itu adalah cermin cembung. Ternyata, sifatnya adalah sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan menyebar. Kemudian, dia, kalau kita perpanjang dari sinar-sinar pantulnya akan menuju ke satu titik. Maka, titik tersebut merupakan titik fokus F. sinar-sinar sejajar-jajar sumbu utama yang datang pada cermin cembung akan dipantulkan menyepat. Gitu kan ya. Ini fokusnya bernilai negatif. Kenapa? Karena titik perpotongannya merupakan perpanjangan dari sinar pantulnya. Kemudian, pada cermin cembung selalu berlaku juga jari-jarinya setengah dari R-nya. dan sifatnya adalah merupakan menyebarkan cahaya atau diver di pergayaan. Nah, kemudian terkait tiga sinar istimewanya bagaimana pada cermin cembung? Yang pertama, ini adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus F. Kemudian, sinar datang menuju titik fokus F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. dan yang ketiga adalah ini sinar datang menjadi pusat kelembungan akan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari pusat kelembungan. Nah, ini sama soalnya kayak pada cermin cekung tiga sinar istimewanya ini untuk menentukan atau terbentuknya bayangan hasil pemantulan dari cermin cembung. Seperti ini. Ketika benda bersifat nyata berarti terletak di depan cermin cembungnya kita gunakan sifat sinar yang pertama kemudian ada perpotongan dari sifat sinar yang ketiga. Berarti sifat bayangannya bagaimana? Maya tegak diperkecil. Nah, itu contoh untuk cermin cembung bagaimana proses terbentuknya bayangan oleh tiga sinar istimewa. Untuk cermin cembung hanya berlaku satu sifat bayangan. Kenapa? Karena pada cermin cembung fokusnya di belakang sehingga letak bendanya selalu berada pada posisi yang sama maupun jaraknya berubah pun juga selalu dinyatakan pada posisi yang sama. Artinya dia akan selalu menghasilkan sifat bayangan yang sama. Mungkin demikianlah penyampaian materi dari saya terkait cermin lengkung. Ada yang ditanyakan? Oke, silahkan. Eka, enggak. Apa perbedaan sifat bayangan yang maja sama yang nyata? Baik. Tadi kita sudah membahas sifat bayangan bendanya. Memang pada dasarnya ada dua. Ada maya dan nyata. Mungkin secara aplikasinya atau dalam kehidupan sehari-hari kita harus paham. maya dan nyata itu kayak bagaimana? Kalau yang ini, saya menampilkan powerpoint hasil dari info infocus. Andaikah tidak ada layar ini, apakah bisa kelihatan? Tidak. Maka inilah yang disebut dengan bayangan nyata. Atau definisinya yang disebut nyata itu adalah merupakan sifat bayangan yang memerlukan background. Tapi kalau bayangan maya adalah yang tidak memerlukan background. Atau bahasa sederhananya bisa dilihat secara langsung. Contohnya kayak gimana? Ketika kalian bercermin, perlu layar tidak? Tapi tidak. Tapi begitu kalau yang bercermin ada bayangan. Maka itulah yang disebut dengan bayangan maya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Terima kasih. Oke, silahkan. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Mangga, silahkan. Oke, silahkan. Bagaimana perbedaan antara fokus cermin cembung dan fokus cermin cekung? Baik. Bagaimana fokus dari cermin cekung dan cermin cembung? Seperti yang tadi saya bahas atau saya sampaikan di awal-awal slide bahwa sifat cermin cekung itu adalah mengumpulkan cahaya dan perpotongan fokusnya merupakan perpotongan langsung dari sinar pantulnya maka fokusnya adalah bernilai positif tapi kalau cermin cembung sifatnya adalah menyebarkan cahaya atau divergen serta perpotongan titik fokusnya merupakan perpanjangan dari sinar pantulnya maka fokusnya adalah negatif gitu bisa dipahami? silahkan ada tanyakan lagi? tidak ada baik terima kasih baik kalau tidak ada tanyakan mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu dari saya mohon maaf jika ada kekurangan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Bersih 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 Terima kasih.